Dana 40 miliar rupiah yang digunakan untuk proses finishing jalan penghubung masuk bandara dan penyelesaian runway ini dianggap perlu segera dialokasikan, di mana sebelumnya kontraktor ditagih untuk bisa menyelesaikan proyek ini pada Desember 2017 mendatang. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Daerah Rusmadi mengatakan bahwa dana ini diusulkan pada APBD Perubahan. Dana ini juga sebagai dana arjen untuk segera menyelesaikan bandara yang telah lama dikerjakan ini. Selain itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Agus Suwandi mengatakan bahwa DPRD Kaltim menyetujui dana ini. Hal ini dikarenakan bila dibandingkan dengan proyek multi-years lainnya. Bandara Samarinda Baru yang paling diharapkan warga untuk segera diselesaikan tahun ini. Nah kalau kita menunggu, itu akan diselesaikan Oktober 2018. Tapi kita punya komitmen. Kalau di Oktober 2018, kapan lagi itu openingnya? Sedangkan masa pemerintahan Pak Awang ini harus selesai di November 2018. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan kinerja kontraktor juga bisa saling bersinergi untuk bisa mempercepat proyek pembangunan bandara yang ada. Selain itu juga, dana ini akan segera disairkan pada akhir rapat banggar antara DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim dalam waktu dekat. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.